Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Aris Selamat datang di channel penonton series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman huwa, sisingci, jawa, sungguh, kong atau undergrid epsol part 62 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Gila telah masuk ke dalam mode alam tanpa pamri Membuat ia pun semakin menggila dan menghajar Raja Agung Raja Agung pun saat ini terluka parah dan berdarah-darah Hingga akhirnya, ia pun mengeluarkan kekuatan pamukasnya Yaitu bola-bola raksasa yang lebih besar yang muncul dari bawah tanah dengan jumlah yang banyak Tubuh Raja Agung pun kini melayang Dengan masih mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya Raja Agung pun tampaknya masih merasa tertekan dan shock Ia tak menyangka pertarungannya dengan Raja Gila membuat ia sampai seperti ini Di situ ia berkata Aku adalah makhluk yang berada di titik keabadian yang berdiri di atas semua makhluk Saat sebelum segala suatu di dunia ini ada Aku sudah ada Tapi tak kuduga Hari ini, aku dibuat terluka parah oleh seorang junior Sangat menyakitkan Aku merasa sangat malu sampai hampir menangis Apa itu Asura? Kalian hanyalah kelompok yang memberontak dan melawan para dewa Apa hak kalian menyakitiku? Sangat konyol Aku tak terima dengan semua ini Akanku buat kau sadar akan perbuatanmu Selama ini, aku telah banyak mengumpulkan kekuatan kepercayaan Tapi jika itu aku gunakan semuanya Itu akan menyebabkan beban terlalu banyak dan menyakiti tubuh baru ini Karena itu, selama ini aku hanya menggunakan sedikit saja dari kekuatan itu Tapi sekarang Mengalirlah semuanya Seketika semua bola raksasa hitam itu pun mengeluarkan banyak energi yang mengarah ke tubuh Raja Agung Luka-luka dari Raja Agung pun kini langsung pulih Dan saat ini, tubuh Raja Agung dipenuhi dengan banyak kekuatan Raja Agung pun terus menyerap semua energi yang dialirkan oleh bola hitam Ia pun berkata Berkumpulah, ayo berkumpulah Penuhi tubuh ini dengan kekuatan Terus penuhi sampai melampaui batasannya Dan dengan derasnya Energi dari bola hitam pun terus mengaliri tubuh Raja Agung Raja Agung pun berteriak Raja gila, aku akan menghancurkanmu Aku akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping Energi yang mengalir ke tubuh Raja Agung pun sangat deras Sampai-sampai menimbulkan gelombang yang meluas dan menghancurkan semua bangunan di sekitar Akan tetapi Raja Rahu pun tampak tak bergeming sedikit pun Dia masih berdiri dengan kuda-kudanya yang kokoh sambil memegangi pedangnya yang hanya tinggal satu saja Dengan api tempur dari modet tanpa pamrih yang semakin membesar dan membakar dirinya Raja gila pun lalu meringis dan menunjukkan taringnya yang panjang Sorot matanya pun tetap tajam dan tak ada rasa takut sedikit pun Dan mengarah ke Raja Agung Ia pun lalu melompat untuk melanjutkan pertarungan Cerita lalu dibawa ke alam pikiran Raja Rahu Di sana terlihat ada pemandangan rumput yang bergoyang karena tertiup angin Dan di situ terdengar ada orang yang berkata Rahu Kamu sekarang telah menjadi raja tertinggi di Asura Apalagi yang ingin kau kejar Raja Rahu yang sedang rebahan pun menjawab Sulit untuk dikatakan Menyatukan Asura adalah harapan dan cita-cita aku selama bertahun-tahun Tapi setelah tercapai Aku menemukan hatiku tidak hanya apinya yang tidak padam Tetapi apinya malah membesar Yang ingin ku kejar adalah tantangan Aku akan mendaki gunung yang lebih tinggi Melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang sebelumnya di masa lalu Bahkan aku akan rela melakukan hal itu Walaupun itu membuatku hancur Si Gure Sayang sekali kamu meninggal terlalu cepat Jika tidak Aku akan memiliki lawan yang sangat tangguh sepertimu Si Gure pun menjawab Tidak Rahu Asal kau tahu Aku tidak akan bisa mengalahkanmu Apa yang sedang kau kejar akan membakarmu sampai habis Dan membawamu ke alam akhir Raja Gila pun menjawab Ya aku tidak bisa melihat dengan jelas jalan di depan Tapi aku juga tidak bisa untuk kembali Tapi aku sedikit khawatir Aku masih merindukan keluarga aku Si Gure pun lalu berkata lagi Rahu Kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan Seorang pejuang Asura Akan memilih jalannya sendiri Lagi pula saat pertempuran dengan sekte kebangkitan Kekuatan putramu telah meningkat pesat bukan? Raja Rahu pun lalu menjawab Ya Suma puteraku Dia selalu meniru gaya pertarunganku Meskipun bukulannya kurang sempurna Tapi bukulannya sudah lumayan Seorang Asura akan menemukan jalannya sendiri Tampaknya kekhawatiranku terlalu berlebihan Dan saat ini Raja Gila dan Raja Agung pun sudah berada padapan Untuk melakukan duel maut lagi Raja Gila pun sudah siap akan menebaskan pedangnya Sedangkan Raja Agung pun juga sudah siap melayangkan pukulannya Dan doar Raja Agung pun dengan cepat memukul dada Raja Gila Tapi bersamaan dengan itu Raja Gila pun juga menebas pundak Raja Agung Benturan mereka berdua pun menimbulkan ledakan dan gelombang yang sangat dasyat Dan menghancurkan bangunan di sekitar pertarungan Mereka berdua pun kini sama-sama terpental Raja Agung pun terlihat muncrat darah Ia disitu berkata dalam hati Sialan Dia sudah hampir mencapai batasnya Tapi masih kuat juga Lihatlah Permainan ini akan segera kuakhiri Dan doar Raja Agung pun dengan cepat melancarkan pukulan kabut darahnya lagi Membuat darah Raja Gila pun meledak dan keluar serta menguap Raja Agung pun lanjut berkata Rasakan itu Kau akan segera tumbang Akan tetapi Raja Gila pun tak mau kalah Walaupun darahnya berusaha dikuras oleh Raja Agung Raja Gila pun semangat tempurnya tetap tak kendor Dan Mak cerak Raja Gila pun kini membacok pundak Raja Agung Membuat Raja Agung pun kembali muncrat darah Dan jelas saja hal itu membuat Raja Agung pun sangat kaget Raja Agung pun tampak kesakitan dengan tebasan itu Ia lalu berkata dalam hati Orang ini bagaimana bisa Tak bisa dipercaya Walaupun darahnya dan tubuhnya sudah berulang kali terkena pukulan kabut darahku Tapi kenapa Tebasan pedangnya malah semakin kuat Pereman Asura ini benar-benar ganas Tebasan Raja Gila yang ganas itu Tiba-tiba saja membuat sebuah retakan di suatu dimensi yang hitam Retakan-retakan itu pun semakin banyak dan meluas Di dalam dimensi itu diperlihatkan ada Bailang yang saat ini tertidur tengkurap dan membatu Batu-batu kecil pun menjatuhi Bailang akibat dari retakan yang ditimbulkan dari tebasan Raja Gila Tampak Bailang pun saat ini masih terpejam dan terdiam Akan tetapi ia masih mempunyai kesadaran Dan tiba-tiba saja kini muncul seorang wanita yang dikelilingi api dan berkata Bailang bangun Bailang yang masih tertidur pun lalu menjawab dan balik bertanya Apakah kamu Shouyu? Dan benar saja Shouyu yang datang di hadapan Bailang pun berkata Ini aku Kamu telah berjanji untuk menjadi pelindungku selamanya Jadi kamu jangan tidur lagi Bailang pun bertanya Dimana aku? Shouyu pun menjawab Kamu dan aku saat ini berada di dalam jurang ketiadaan di dalam tubuh Raja Agung Jika kamu tidak bergerak Kamu akan berubah menjadi batu Bailang pun berkata Ah aku ingat dia telah mengambil tubuhku Shouyu pun lanjut berkata Raja Agung dengan kemauannya yang kuat telah menekanmu Tapi aku dan yang lain akan berusaha menghancurkan keyakinannya Untuk membuat kamu bergerak lagi dan membebaskanmu Para pejuang telah berdiri dan berkumpul untuk melawan Raja Agung Dan kamu Bailang Kamu adalah salah satu kuncinya Bailang pun menyahut Terus bagaimana caraku melakukannya? Shouyu pun menatap kepada Bailang dengan tersenyum kecil dan menjawab Kamu harus bertarung dengannya Aku akan selalu di sisimu Dan setelah berkata seperti itu Shouyu pun menghilang dan berubah menjadi api dan memudar Bailang yang masih tidur itu pun terdiam sejenak Ia pun lalu berkata Shouyu? Shin lalu beralih memperlihatkan Raja Gila yang menyabutkan pedang iblisnya lagi kepada Raja Agung Raja Agung pun menghindarinya dengan susah payah Tapi sayang sekali tampaknya pedang iblis Raja Gila pun masih melukai Raja Agung Raja Agung yang semakin tertekan itu pun berkata dalam hati Sialan Raja Gila Orang ini benar-benar gila Walaupun dia sudah menerima serangan-seranganku Tapi dia tetap dengan brutalnya terus menyerangku tiada habisnya Aku harus menampung kekuatan yang lebih besar lagi kepada tubuh ini Bula Raksasa? Ayo alirkan kekuatan lebih banyak lagi Seketika bola hitam Raksasa pun bereaksi satu sama lain Lalu mengirimkan energi dengan jumlah yang sangat banyak kepada Raja Agung Raja Agung pun kini menerima aliran kekuatan yang lebih besar lagi Ia pun mengerang dan berkata Ayo terus alirkan kekuatan kepada tubuh ini Aku tak percaya jika tubuh baruku ini tak kuat untuk menerima kekuatan yang besar ini Raja Agung pun tampak meringis dan sangat geram Dia berkata jika seandainya dia menggunakan tubuh aslinya Pastilah dia akan bisa menyerap semua energi di dunia ini dan menghajar Raja Gila Dan mak dehuang Setelah dialiri kekuatan lagi Raja Agung pun kini memukul Raja Gila dan dehuang Ia pun lanjut menyikut Raja Gila Dan mak jeder Ia pun lalu memukul wajah Raja Gila dengan keras menggunakan kedua tangannya Yang membuat Raja Gila pun terlempar ke rumah penduduk dengan sangat keras Rumah-rumah pun kini hancur Membuat para warga pun berlarian dan ketakutan Dan sambil berlari Salah seorang warga pun berkata Hei kota ini akan hancur Hingga akhirnya salah satu dari mereka pun terjatuh karena panik Dan tiba-tiba saja Ada seorang yang memegang tangan orang itu untuk menolongnya Dan ternyata itu adalah Lafayette Si Buddha Alis Kuning Ia pun lalu melotot dan berkata Hei cepat kalian hati-hatilah Cepat lari Tatapan Lafayette itu membuat warga pun menjadi ketakutan Lafayette pun kini datang bersama dengan teman-temannya Mereka adalah pasukan era kebangkitan yang baru datang Dan tak mengikuti pepenangan Asura Jadi mereka kini masih hidup Namun kedatangan anggota era kebangkitan yang tersisa ini Adalah untuk melakukan evakuasi Mereka menenangkan warga agar tidak panik Dan memastikan warga bahwa mereka saat ini aman Mereka mengarahkan para warga dan memberikan jalan yang aman untuk dilewati Dan kini terlihat Lafayette pun hanya terdiam saja Seperti mempunyai rencana pribadi yang tersembunyi Di sisi lain para murid Taizun pun masih mengamati pertarungan Raja Gila dan Raja Agung Mereka lalu berkata Kalau pertarungan kedua raja itu sangat mengerikan Begitu intens dan belum pernah mereka bayangkan sebelumnya Kedua belah pihak juga telah mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas tertinggi Serangan dan pertahanan mereka juga sangat kuat Dan Dewi Rambut Hitam pun berkata Bahkan bisa jadi Taizun pun lalu menyahut Raja Agung sangat mampu untuk memobilisasi semua pikiran dari makhluk hidup Pikiran-pikiran itu membentuk bola hitam yang besar Dia sudah menimbun kekuatan pikiran yang begitu banyak Tapi ada sesuatu yang berada di luar dugaanku Apakah dia mempunyai kekuatan untuk menampung jumlah kekuatan yang besar itu Ada pun Raja Gila Dia telah membakar dirinya sendiri Dia telah berada dalam keadaan pamungkas dari klan dewa Tempur Asura Yaitu mode alam tanpa pamrih Yang membuat dirinya benar-benar berada dalam kekacauan yang kejam dan tak terbatas Tetapi api itu terus dan tambah membakar dirinya Keadaan ini juga membingungkanku Kedua pertarungan antar monster ini telah mencapai ujung batasannya Bahkan penglihatanku tidak bisa melihat hasil akhirnya Apakah Raja Gila yang terbakar benar-benar membunuh Raja Agung? Ataukah Raja Agung yang mempunyai kekuatan pikiran tanpa akhir Yang akhirnya bisa menekan kegilaan Raja Gila Semua itu telah melampaui perhitunganku Pertarungan mereka benar-benar tak terkendali dan tidak dapat kuprediksi Mungkin diperlukan bukulan pamungkas dari mereka untuk bisa memutuskan hasilnya Dan kini terlihat Raja Gila pun berteriak lantang sambil akan menebaskan pedangnya Dan mak dawar 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 Seketika tebasan Raja Gila membuat bola-bola hitam kepercayaan raksasa Raja Agung semuanya menjadi retak dan hancur Di sisi lain kini terlihat Suma pun menapakkan kakinya di atas gedung Asura Dimana saat ini para naga Asura peterbangan akibat ketaran dari tebasan Raja Gila Sambil melihat ke atas Suma pun berkata Ayah? Di saat yang sama Lafayette bersama pasukan kebangkitan yang lain pun tampak terkejut melihat serangan dari Raja Gila Lafayette disitu berkata Apa? Ini mustahil Para warga pun kini juga melihat ke arah pertempuran itu Dimana bola raksasa Raja Agung pun kini memperlihatkan kerusakan yang amat parah akibat tebasan Raja Gila Bola itu akan pecah dan mengeluarkan asap yang banyak Sedangkan Raja Agung pun kini sudah terjatuh dan tertundur di atas bola hitam yang telah rusak itu Raja Agung pun terlihat sudah tak berdaya dan ngos-ngosan dengan luka yang cukup parah Dan tiba-tiba saja mak jereng Kini terlihat Raja Gila pun sudah berdiri dengan pedangnya di hadapan Raja Agung Seluruh tubuhnya pun kini sudah dipenuhi oleh api ungu yang membarat dan akan benar-benar membakar tubuhnya Raja Agung pun kini sudah terdesak Ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa Ia pun hanya terdiam sambil menahan nafasnya Nasib Raja Agung pun kini sudah berada sepenuhnya di tangan Raja Gila Akan tetapi Raja Gila pun disitu masih terdiam Ia pun hanya menatap tajam ke arah Raja Agung dan berkata di dalam hati Pengejaranku sudah berakhir Karena kali ini aku sudah berdiri di gunung yang paling tinggi Aku sekarang bisa melihat pemandangan yang belum pernah dilihat oleh orang lain Raja Gila pun mengatakan hal itu kepada sahabatnya si Gure di alam bawah sadarnya Ia pun disitu lanjut meringis dan berkata Pertarungan yang sangat bagus dan memuaskan Bukannya membunuh Raja Agung yang kini sudah tak bisa apa-apa lagi Raja Gila pun kini menurunkan pedangnya yang telah terbakar oleh api yang membara Ia pun lalu berdiri tegap di hadapan Raja Agung Api di tubuhnya pun semakin membesar dan benar-benar akan membakar dirinya Dan ia pun kini berkata Aku akan melihat pegunungan yang lain dari atas sana Setelah berkata seperti itu Tidak lama kemudian Raja Gila pun benar-benar terbakar oleh api tempurnya sendiri Dia pun berubah menjadi abu dan terbawa terbang oleh angin Raja Agung pun yang melihat Raja Gila lenyap pun lalu berkata Raja Gila kemana dia? Kenapa dia membakar dirinya sendiri dan tidak membunuhku? Sejak bertarung denganku Raja Gila tak mengucapkan kata-kata sama sekali Tapi kini sebelum dia benar-benar terbakar Aku baru mendengar dia berbicara Apa yang dimaksud dengan dia akan melihat pegunungan dari atas? Dia malah tersenyum puas ketika dia akan mati Benar-benar brutal Raja Gila benar-benar gila Yang dikejar hanyalah pertarungan yang brutal Yang bisa membawanya mencapai batas kekuatannya Bisa dikatakan Aku hanyalah menjadi objek pemuas nafsu bertarungnya Raja Agung pun mulai berdiri Dengan nafas yang masih terengah-engah Dan sambil memandangi abu dari Raja Gila yang mulai menghilang terbawa angin Raja Agung lanjut berkata Apakah dia benar-benar menelanjangiku? Dia seharusnya bisa membunuhku Tapi dia tak melakukannya Dia benar-benar membuatku menjadi seorang pecundang Raja Agung pun kini tertunduk Ia pun lalu melihat keadaan di sekeliling dan melihat saat ini rumah penduduk menjadi hancur lebur dan porak-poranda Dia telah mempermalukanku di depan semuanya Ucap Raja Agung lagi Dan terlihat para warga pun sangat kerepotan Anak-anak kecil pun banyak yang menangis dan ketakutan akibat pertempuran itu Raja Agung pun tampak shock berat Dengan masih tertunduk Dia lanjut berkata Aku telah berhati-hati dalam merencanakan ini semua Aku ingin membangun kepercayaan semua orang Tapi aku malah membuat rumah-rumah mereka menjadi porak-poranda dan ketakutan karena perbuatanku Raja Agung pun lalu teringat perkataan dari Raja Kebajikan yang saat itu mendatangi dirinya dan berkata Asura itu seperti landa Tidak bisa disentuh Dan sangat sulit untuk menghentikannya Raja Agung pun kini mengepalkan tangannya dan berkata Sial, omong kosong Bagaimana bisa aku melakukan kesalahan sebesar ini Aku tidak mampu dibuatnya Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun mengangkat kepalanya dan berteriak dengan kencang Tidak, aku selalu menang Lihat itu, apapun kesulitannya Aku bisa mengatasinya Keputusanku selalu benar Apa kau dengar? Ah, ah, ah Setelah melampiaskan emosinya itu Membuat Raja Agung pun ngos-ngosan dan tertunduk Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun kini merasakan sesuatu Karena pada saat ini Ada sesuatu yang datang yang membuat sekitar menjadi berasap Dan ternyata Sesuatu yang datang itu adalah sebuah pohon induk raksasa Yang merupakan markas dari Sun Wukong Dan para monster kera Yang saat ini melayang dengan baling-baling yang begitu banyak Dan saat ini telah berada di hadapan Raja Agung Sun Wukong Welcome to the party Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton